Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat malam kali ini saya membuat video tutorial tentang desain spanduk gratis untuk warnet browsing jadi tutorial ini saya persembahkan khusus kepada teman-teman owner warnet atau pemilik warnet yang kebingungan atau kesulitan untuk membuat spanduk untuk warnetnya seperti itu jadi video tutorial ini saya coba sharing template gratis untuk spanduk teman-teman semua dan nanti bisa diubah ataupun diedit baik drama warnetnya maupun jenis layanan yang teman-teman miliki seperti itu Oke pertama teman-teman perlu mengunjungi website saya di www.rayonet.web.id seperti ini ya lalu nanti akan ada menu desain seperti itu dan bisa diklik dicari untuk tulisan yang saya maksud yaitu tulisan desain spanduk gratis seperti itu nah seperti ini tampilannya pertama teman-teman perlu mendownload file apa file pendukungnya yaitu 7zip ya kalau teman-teman sudah memiliki ataupun sudah menginstall software aplikasi 7zip tidak perlu lagi untuk mendownload sini tapi jika belum silahkan di download karena nanti file gambar yang saya berikan di kompres di dalam file 7zip seperti itu ya nah seperti itu jadi klik dulu saat ini sesuai dengan operasi sistem yang teman-teman gunakan apakah operasi sistemnya menggunakan Windows x86 ataupun x64 seperti yang dia dipilih salah satu saja kita sudah didownload dan di install 7zip nya kemudian klik download di file gambar seperti ini ya silahkan tunggu 5 detik oke jika sudah klik skip disk seperti itu kemudian tunggu lagi 5 detik karena ini untuk menampilkan halaman iklannya ini mohon maklum kepada teman-teman karena saya menggunakan iklan seperti itu lalu skip lagi skip disk app nah seperti itu ya jadi disini ya sudah jelas ada desain spanduk gratis browsing.7zip gitu ya dan bisa di klik disini ya downloadnya seperti itu oke nah juga sudah silahkan di klik start download seperti ini karena saya sudah memiliki file tersebut jadi saya tidak skip saja untuk langkah seperti ini jadi kalau teman-teman sudah mengapa mendownload download jangan lupa memasukkan password yang sini ada maksudnya ryanet.web.id ya seperti itu oke selanjutnya jika sudah didownload silahkan dibuka filenya dan akan saya di ekstrak ke folder ya seperti itu dan akan saya tunjukkan langkah-langkahnya yaitu langkah pengeditanya sekarang yaitu klik klik tombol start lalu di eh di search program ini cari mspn gitu ya ini petik saja pen disini nah ini sudah muncul pen klik pen nah seperti ini tampilan mspn ini sangat sederhana sekali lalu buka file spandok yang sudah didownload tadi oke seperti ini saya contohkan nah seperti ini ya jadi tampilannya seperti ini ini kalau terlalu besar klik view nya lalu di zoom out di zoom out sampai kecil seperti ini seperti itu ya oke jika sudah kita akan bisa terlihat sini eh kosongnya nama warnet dan melayangnya ini sudah kosong kita akan edit bagian ini Oke pertamanya teman-teman perlakuan untuk memberi nama warnet di sini ya di sini klik icon atau menu yang bapak berikon tulisan huruf A gitu di klik kalau di klik disini di pilih font ya sesuai dengan apa eh keinginan teman-teman disini pilih font font ya misalkan saya pilih area black ya contohnya disini lalu saya atau fontnya sebesar 72 kita lebih besar lagi misalkan 100 itu seperti itu kalau klik saya bold ya saya klik bold sini atau tidak perlu bold lalu saya pilih warnanya seperti itu nah eh triknya saya akan membuat apa namanya shadow atau bayangan di dalam nama warnet ataupun nama nama desain kali ini cuma karena permasalahannya adalah msp tidak mendukung hal itu jadi tidak karena msp merupakan aplikasi sederhana jadi belum men-support untuk membuat efek-efek apa tulisan tapi bisa kita kali dengan menimpa atau membuat dua layar tulisan tulisan saya contohkan seperti saya jadi untuk bekernya saya pilih warna hitam ya saya akan ketik rayonet seperti ini kalau terlalu kecil saya akan perbesar 150 lalu diatur posisinya jangan lupa ya posisinya ini harus tetap berupa dalam posisi pengeditannya jadi kalau teman-teman sudah klik di luar area ini makanya akan menjadi eh apa gambar mati ya seperti ini nah ini sudah tidak bisa di-edit lagi seperti itu ya jadi sudah bisa di-edit lagi jadi kalau itu yang terjadi satu cara ada harus undo seperti itu sekarang kita klik di sini misalkan contoh saya klik untuk layanet saya aturnya ininya panjangnya supaya tidak terlalu lebar saya rapihkan posisinya seperti ini nah jika sudah yakin saya akan klik di luar menjadi gambar mati seperti nah seperti itu jadi hitam sekarang saya akan membuat tulisan di atasnya yaitu berwarna kuning sehingga nya tulisan hitam ini nanti akan seolah-olah menjadi bayangan seperti itu saya klik klik lagi saya klik lain lagi pastikan bahwa hurufnya ini sama besar dengan yang tadi kita gunakan pada pertama kali seperti itu saya klik rayonet saya pilih kayak klik warna kuning jadi warna kuning saya perkecil ukurannya lalu saya tarik ya sampai apa kursornya berbentuk tanda plus seperti ini saya arahkan ke atas kaya net seperti ini yang bawah tadi nah nah seperti itu ya jadi eh saya lihat sini bahwa tadi yang berwarna hitam itu seperti bayangan ya di belakangnya seperti itu ini merupakan efek yang yang bisa kita buat di msp seperti itu oke selanjutnya kita akan tambahkan menu jasa layanan yang eh warnet kita miliki seperti itu ya jadi ini sudah clear nama warnet sini kita akan tulis untuk apa jenis layanannya kembali lagi klik icon A klik sini misalkan pertama ketikkan gitu ya dan saya akan mengubah fontnya supaya tidak sama fontnya saya menggunakan batman forever saya akan terkecil menjadi misalkan 72 seperti itu ya saya juga akan membuat efek background atau bayangan hitam ini saya kecil dulu kalau terlalu besar sini di blok dan di kecil lagi saya pilih 48 atau saya masukkan manual senilai 60 seperti itu ya juga sudah cukup diatur posisinya gitu nah klik mati lalu saya ketik lagi mengatikan saya pilih warna putih yang untuk diatasnya seperti itu saya kecilkan lagi ini diatur posisinya dengan baik nah jika sudah akan tampil seperti ini lalu saya akan masukkan untuk apa untuk layanan jenis layanan yang lain seperti itu ya selamat menikmati saya akan kecilkan lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah berhasil untuk di edit Jadi teman-teman tinggal save saja Save disini Terus save as Misalkan tinggal ke dokumen Misalkan seperti itu Cetak Misalkan saya beri folder cetak Sudah 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 Kita akan cek hasilnya Seperti ini Jadi hasilnya sudah terlihat Bahwa Spanduk atau bahan editan Spanduk Teman-teman sudah jadi Dan bisa langsung dibawa ke Percetakan untuk dicetak Sesuai dengan ukuran yang teman-teman Inginkan Oke Oke mungkin itu saja Untuk tutorial Editing Spanduk Untuk warnet browsing Terima kasih sudah menyaksikan Video ini Jangan lupa untuk klik like Share dan subscribe Untuk video-video Di channel youtube Prenet Terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton